Terima kasih. Jemaat, kami undang berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk menghadap Tuhan, kami undang jemaat untuk bernyanyi dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Haleluya puji Tuhan. Jemaat, kami undang jemaat untuk bernyanyi dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang jemaat untuk bernyanyi dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang jemaat untuk bernyanyi dari Gita Bakti 15 ayat 1 dan 2. Dan berikan bagi kita Mesyikimu Tuhanmu Mari kita puji Tuhan selamat Kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan doa Mari kita berdoa Ya Tuhan ala Bapak kami yang kami puji Sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Karena dari hari ke hari Dalam suka dan luka Engkau selalu setiak pada kami Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami Dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan Kami bersyukur Karena Tuhan memberi kesempatan bersama Kami sampai pada saat hari ini Untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan Dan sesama melalui nyanyian Doa dan firman Hadirlah ya Tuhan Dan kuduskanlah ibadah kami ini Dari awal sampai akhirnya Karuniakan roh kudusmu untuk meyakinan kami Atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini Dalam nama Yesus Kristus Ialah harapanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku Tempat perlindunganku Ialah Allah Percayalah kepadanya setiap waktu Hai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Silahkan duduk Jemaat Semua Kita sambut masmur pada malam hari ini Dengan menyanyi dari Gita Wakti 55 ayat 1 Taburkan firmanmu ya Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak layakkan kami, Bapak jadikan hati dan pikiran kami seperti tanah yang subur hingga firman Tuhan boleh bertumbuh berakar dan berbuah yang lebat. Terpujilah engkau Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak ibu sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi saya jemput untuk berdiri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Lukas 11 ayat 9 hingga 13. Yang mengatakan. Mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia lah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi. yaitu tentang bagaimana kita harus meminta mencari dan mengetuk pintu rumah Tuhan atau kerajaan Allah sehingga kita boleh mendapat berkat daripadanya dan anugerah yang luar biasa Tuhan hadirkan atau berikan kepada kita. yaitu roh kudus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca luka 11 ini sebenarnya topik dari karekop ini adalah tentang hal berdoa. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bagaimana kita anak-anaknya atau jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdoa. Di dalam berdoa kita menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan kemudian kita meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan serta pengampunannya dan kita berharap Tuhan memberkati kita melalui doa-doa kita dan kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang akan ditinggikan dimuliakan dan banyak orang yang akan diselamakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Meminta artinya kita mengharapkan sesuatu pemberian yang baik yang akan mendatangkan kebaikan atau itu keuntungan atau mensejahterakan kita. Artinya kalau kita meminta sesuatu tentu hal yang baik yang akan kita minta. Meminta sesuatu itu barangkali kita seringkali hanya memikirkan bagaimana hal itu menguntungkan diri kita sendiri atau keluarga kita atau orang-orang terdekat kita. Bahkan kadang-kadang kita lupa untuk meminta kepentingan orang lain. Biasanya kita sebagai manusia itu sering memfokuskan kepada diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa meminta memohon pertolongan atau berkat dari Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi juga kita harus memohon tentang orang lain bagaimana orang itu membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga itu mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk pribadi tetapi orang lain. Artinya kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam hal itu tentu kita merasakan kasih karunia Tuhan yang mengalir di dalam diri kita dan kita juga boleh menjadi kasih karunia bagi sesama kita. Dan tentu kita percaya bahwa di dalam hal itu nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya dan setiap umat manusia atau ciptaannya. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan bagaimana ada satu hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara seorang bapak dalam satu keluarga itu dengan anaknya. Demikianlah Tuhan menggambarkan hubungan Allah sendiri yang begitu mulia dan berkuasa dan baik dan memiliki segala sesuatunya itu mengharapkan kita sebagai seorang anak kepada bapaknya tidak perlu khawatir atau takut atau ragu untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi kerinduan kita atau keinginan kita. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita meminta tidak boleh kita memuaskan hawa nafsu atau keinginan-keinginan diri kita sendiri. Apalagi yang berhubungan dengan dunia atau sekuler. Tetapi mintalah apa yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan atau kerjakan seturut dengan rencana dan kehendak Allah. Kalau itu yang kita minta maka Tuhan akan memberikan saya percaya dan yakin Tuhan mengajarkan mintalah maka engkau akan diberi. Kalau itu seturut kehendak Allah dan mendatangkan kebaikan dan keselamatan itu akan diberikan. Kalau kita belajar tentang hubungan seorang ayah dan anak tentu seorang bapak itu mengerti kebutuhan anak-anaknya. Dia tahu kalau anaknya memerlukan pakaian, dia memerlukan buku, memerlukan pergi berolahraga dan sebagainya. Atau pergi ke gereja mengantarkan dia. Tetapi ada satu waktu di mana bapaknya juga ingin anaknya itu menyatakan keinginan hatinya sehingga dia bisa merasakan hubungan kasih itu ada di antara mereka dengan tanpa malu-malu atau dengan segan-segan apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi bapaknya juga mengerti bahwa apa yang diminta anak tersebut akan mendatangkan kebaikan kah atau mendatangkan kesejahteraan kah atau mendatangkan keselamatan kah bagi anak itu. Tidak mungkin ayahnya akan menyetujui kalau dia bilang, papa aku mau pergi ke diskotik atau papa aku mau pergi ke kafe mau duduk-duduk sama teman aku. Nah zaman covid kamu mau pergi ke kafe ya tidak dikasih sama ayahnya. Demikian juga Allah meskipun itu menyenangkan hatinya sebagai anak muda berkumpul-kumpul dengan temannya. Tetapi itu tidak mendatangkan kebaikan di zaman pandemi seperti ini. Jadi tentu dia tidak akan memberikan anak itu atau diizinkan anak itu pergi berkumpul dengan teman-temannya. Demikian juga bapak. Kita meminta menurut kita itu baik tetapi Allah tidak menganggap itu suatu kebaikan dan mendatangkan keselamatan. Maka doa kita atau permohonan kita atau permintaan kita seringkali tidak dikabulkan. Jadi jangan suka kecewa kalau doa-doa kita tidak didengar atau belum dijawab Tuhan. Barangkali belum waktunya atau juga tidak berkenan di hadapannya. Jadi selalulah meminta apa yang berkenan dan seturut dengan rencana Allah dan untuk kemuliaan Allah. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya percaya firman ini akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selain itu juga Tuhan mengajarkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Apakah sebenarnya yang dicari manusia di dalam kehidupannya? Tuhan mengajarkan yang paling penting adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya akan ditambahkan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat maka kamu akan hidup. Tuhan mengajarkan kita hal yang itulah yang dicari. Bukan hal-hal yang bersifat sementara atau yang bersifat sekuler. Tuhan mengajarkan mencari dahulu kerajaannya. Mencari dahulu kebenaran firman Tuhan. Maka jangan khawatir tentang kehidupanmu. Engkau akan ditambahkan baik itu secara harta benda atau kesehatan atau pangkat atau jabatan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu seturut kehendak dan rencana Allah. Jadi yang utama yang Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan percayalah firman Tuhan ya dan amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bukan di Amos 5 ayat 6 berangkali itu ya. Itu artinya bukan mencari orang di dalam kepedihan, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, di dalam kita sakit, di dalam kita senang, di dalam kita bersuka cita dan berduka cita. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bukan kita mencari dokter kalau kita sakit. Pertama carilah Tuhan berdo'alah memohon pertolongannya. Mintalah kepadanya supaya Tuhan mengirimkan orang yang tepat untuk menolong kita. Melalui dokter, melalui perawat, melalui obat, melalui alat-alat yang kita pakai ataupun keluarga kita sendiri. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kuasanya tidak kurang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita suka lupa yang kita cari biasanya manusia. Bukan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Sungguh indah firman Tuhan mengajarkan kita. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bukan hanya hidup di dunia tetapi hidup sampai selama-lamanya. Karena keselamatan hanya datang dari alat itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan carilah yang baik. Tuhan sampaikan carilah yang baik. Jangan yang jahat. Karena bila engkau melakukan yang jahat, Tuhan tidak akan ada di pihakmu. Tuhan akan menjadi lawanmu. Karena itu lakukanlah yang baik. Dan jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi lakukanlah senantiasa yang baik. Supaya berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ketiga yaitu menyatakan tentang bagaimana kita harus mengetuk pintu. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus mengajarkan ini tentang bagaimana kita sesudah kita meminta. Kita memohon pertolongan, perlindungan, berkat, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebutuhan tentang kebutuhan kita. Baik finansial ataupun kesehatan apapun bentuknya. Dan kemudian kita sudah mencari dia, mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Akhirnya kita boleh mengetuk pintu kerajaan Allah yaitu sorga. Atau membentuk pintu hati Allah sendiri sehingga pintu itu dibukakan. Kalau kita sudah mengetuk dengan iman, maka kita bisa membacanya di dalam wahyu tiga ayat yang ke delapan. Kita buka wahyu tiga ayat yang ke delapan. Demikian firman Tuhan. Kita mulai dengan ayat yang ketujuh barangkali ini. Firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak segerapa. Namun, engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Firman ini begitu dahsyat. Kalau kita sudah meminta kepadanya seturut dengan kehendak dan rancangannya. Kalau kita meminta kepadanya seturut apa yang Tuhan ingin kita lakukan atau kerjakan. Bukan menurut keinginan hawa nafsu atau keinginan diri kita sendiri. Dan kepentingan untuk diri kita. Bukan untuk orang banyak. Atau untuk keselamatan orang banyak. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Kita boleh menjadi garam dan terang. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian nama Tuhan yang akan dipermulihakan, ditinggikan. Dan banyak orang yang akan diselamatkan. Dan kalau kita sudah mencari dia. Bukan mencari yang lain yang utama di dalam kehidupan kita. Yaitu pada saat waktu teduh. Pada waktu malam kita mencari dia untuk bersyukur dan memohon. Pengajaran, perintah yang harus kita kerjakan pada sepanjang hari itu. Atau kita mencari dia untuk mencari kerajaannya. Mencari kebenarannya. Yang untuk membimbing kita supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Percayalah firman ini akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padangkala kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kebingungan. Ya seringkali kita merasa bahwa benar enggak kalau saya mencari Tuhan dulu baru saya mencari orang lain untuk menolong saya. Jangan dibalik-balik tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan itu adalah suatu hal yang harus dikerjakan. Apa yang Tuhan nyatakan atau perintahkan harus dipegang teguh dan dilaksanakan. Dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Karena siapa yang ragu-ragu atau bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Tuhan mengasihi kita semua. Kiranya berkat Tuhan pada malam hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita sambut tentang kebenaran firman Tuhan. Yaitu dari pujian jitabakti 300. Baiknya yang pertama. Terpujian jitabakti 300. Terpujian jitabakti 300. Terpujian jitabakti 300. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan! Terima kasih telah menonton! 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 Kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Cukupkanlah ya Bapak segala yang diperlukan untuk pembangunan gedung serbaguna ini Berkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan Berkati orang-orang yang bekerja untuk membangun gedung serbaguna ini Sehingga boleh terselesaikan dengan seturut rencana Tuhan Berkat Tuhan mengalir dalamnya Terima kasih Bapak yang baik Ya Allah kami juga berdoa bagi lingkungan gereja kami Tuhan Meskipun kami tidak seiman kami percaya Kasihmu melampaui dari segala apa yang menjadi aturan manusia Engkau menilik setiap hati anak-anakmu ciptaanmu Tuhan Dan engkau tahu mana yang baik yang berkenaan kepadamu Terima kasih Bapak boleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain Tercipta anak kasih Tuhan bagi kami Biarlah itu berlangsung teruntuhan boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami Terima kasih Bapak Sambut dan dengarlah doa kami ini Tuhan Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah puhendakmu Di bumi seperti di surga Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saat ini kita akan mengucapkan syukur melalui persembahan Jemaat Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 Yang menyatakan Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasih orang yang memberi dengan sukacita Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton